Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergembang di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergembang di channel ini. Tuan Mahadir, betul-betul dalam bahaya. Ada satu pendedahan terbaru daripada seorang veteran UMNO. Daripada seorang yang cukup lama bersama UMNO. Rakan baik, bukan rakan baiklah, tapi pernah menjadi rakan di dalam UMNO kepada Tuan Mahadir. Dan pastinya, orang ini, veteran UMNO ini, dia tahu apa yang berlaku di dalam UMNO. Dia tahu apa yang berlaku kepada Tuan Mahadir ketika Tuan Mahadir menjadi Perdana Menteri. Pernah juga, kalau kita masih ingat dulu, di dalam Dewan Rakyat, Bung Mokhtar sendiri kasih kantoi, Tuan Mahadir. Apabila Bung Mokhtar kata, kau sendiri yang ajar kami. Kau yang ajar kami. Jadi, kali ini, Tuan Mahadir pula, file-file lamanya mungkin akan dibuka semula. Puan Zarkarsi memohon, menggesa, supaya SPRM untuk membuka file lamatun mahadir. Wow, kalau file lamatun mahadir dibuka, apa yang dijumpa? Apa yang dijumpa? Ada banyak yang perlu dibayangkan kalau tiba-tiba bukan SPRM saja yang membuka file. Kalau LHDN buka file, kalau SPRM buka file, PDRM buka file, BNM, Bank Negara Malaysia buka file. Kalau lah semua ini buka file, apa yang mereka boleh jumpa? Saya pun tak pastilah, tak tahu. Tapi, pasti banyaklah, banyak dijumpai perkara-perkara yang mengejutkan. Tapi, saya fikir kalau tidak ada kesalahan yang dilakukan, walaupun banyak penumpuan, kalau tidak ada kesalahan, tetap tidak salah. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO memberikan beberapa contoh, memberikan beberapa contoh yang dia kata itu berunsurkan kronisme dan nepotisme. Perdana Menteri, bekas Perdana Menteri, Mahadir ketika beliau masih Perdana Menteri. Buat Zarkarshi memberikan beberapa contoh. Contoh yang pertama dia berikan ialah Petronas. Petronas melalui MISI bailout konsortium, MISI bailout konsortium, iaitu perkapalan milik Mirzan. Mahadir adalah PM masa itu, kata Buat Zarkarshi. Bukankah itu kronisme, tanya Buat Zarkarshi. Perkara yang tak boleh dinafi adalah Petronas, MISI bailout itu, milik Mirzan dan Mahadir PM waktu itu. Jadi, itu tak boleh nak nafi lah. Tapi, adakah itu kronisme? Tak pasti. Sebab kena ada siasatan dulu. Pada tahun 1997 pula, Mugzani Mahadir adalah pemilik saham terbesar kumpulan hospital pantai. Sekali lagi, Tun M adalah PM pada ketika itu, kata Buat Zarkarshi. Itu contoh ketiga. Kemudian, ada beberapa contoh lagi. Dia disebut lagi satu perkara, iaitu grup ini menguasai kontrak pembekalan, peralatan semua hospital kerajaan, termasuklah konsesi Fomema. Mugzani juga pemilik kencana grup yang mendapat kontrak berbilion ringgit dari Petronas. Itu kata Buat Zarkarshi, yang mana kenyataan itu telah dimuat naik di Facebooknya pada Sabtu yang lalu. Muat Buat Zarkarshi, yang juga ahli parlimen diwandangan negeri, maafkan saya, ahli diwandangan negeri ringgit, berkata, Dutur Mahadir masih lagi seorang Perdana Menteri pada tahun 2002. Dan beliau juga pada masa sama telah memainkan peranan sebagai penasihat Petronas pada ketika itu. Tambahnya, jadi, Buat Zarkarshi kata, dia mahu, dia mohon, dia menggesa supaya SPRM kena siasat. Apakah wujud kronisme hingga kencana Petronas dapat layanan anak emas? Kata Buat Zarkarshi. Tambahnya, Tun M bersara pada 2003. Dia jadi penasihat Petronas 12 tahun. Jadi, kata Buat Zarkarshi, apakah Petronas bebas kronisme? Kata Buat Zarkarshi. 22 tahun dan 22 bulan dilindungi oleh jawatan Perdana Menteri. Sampai masanya, SPRM buka file lama, kata Buat Zarkarshi. Kita jumpa lagi. Anda boleh cari berita ini di sinarharian.com.my sinarharian.com.my dengan tajuknya SPRM perlu segera buka file lama Tun M. Kata Buat Zarkarshi. Tarik 17 Jun. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Dinyut nanti suara rakyat bergemar di channel ini. Beberapa hari yang lalu, seluruh Dewan Rakyat menjadi terkejut. Terkejut apabila di dalam perbahasan mengenai dengan laporan kertas putih KKM, Kementerian Kesehatan Malaysia, tiba-tiba seorang ahli Parlimen PAS mempersoalkan dan juga beliau juga mengeluarkan isu tentang pakaian jururawat yang dikatakan terlalu sempit dan tidak ikut tidak mematuhi syariah. Dan itu memang banyak menyebabkan orang terasa terutamanya untuk pekerja-pekerja jururawat dan juga banyak orang lagi yang terasa dengan perkara itu sehingga Syed Shadiq sendiri pun kata Syed Shadiq Syedaguh Haman Ahli Parlimen Muab di atas banyak lagi perkara yang lebih penting daripada isu baju jururawat itu untuk dibahas di Parlimen. Hari ini tuan-tuan dan perempuan kita baru saja terima satu laporan akhirnya Menteri Kesehatan tampil tampil memberikan penjelasan dan saya setuju dengan penjelasan daripada Dr. Zaliha ini. Yang sudah diterbitkan laporan ini di malaysiakini.com tajuknya Dr. Zaliha pakaian jururawat tidak masalah dia kata begitu apa masalah dengan pakaian jururawat Menteri sendiri pun tahu bahawa perkara itu tak ada masalah dan Menteri ini seorang wanita wanita beragama Islam Melayu yang dia tahu juga tak ada masalah dengan baju itu saya tak tak berani nak sebut tak berani nak campur pasal agama bangsa dan sebagainya tapi saya 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 bacakan saja laporan ini akhirnya diberikan penjelasan oleh Menteri Kesihatan seragam jururawat di Malaysia mematuhi etika pemakaian penjawat awam tidak ketat dan mematuhi syariah itu jelas Menteri Kesihatan yaitu Dr. Zaliha Mustafa katanya kalau tengok pakaian jururawat sekarang memang ada etika bagi saya tidak ada masalah katanya seperti dipetik oleh Tusan Malaysia pada hari ini Menteri Kesihatan itu berkata demikian ketika diminta untuk mengulas kenyataan daripada ahli Parlimen Kuantan Wan Razali Wan Nur di Dewan Rakyat mengenai pakaian ketat jururawat Malaysia menurut Wan Razali pakaian seragam itu menampakkan bentuk badan wanita dan tidak patuh syariah pun begitu Zaliha berkata Kementerian Kesihatan lebih mengutamakan soal mutu penyampaian perkhidmatan kesihatan kepada orang ramai katanya sebaliknya yang paling penting sekarang adalah kerajaan telah meluluskan pembentangan kertas putih kesihatan katanya itu lebih utama itu lebih utama karena ia membincangkan tentang penyampaian perkhidmatan kesihatan kepada rakyat adalah penting untuk mereka paham bahwa kesihatan rakyat menjadi tumpuan kerajaan persekutuan pada ketika ini katanya beberapa kumpulan profesional telah pun mengkritik kenyataan daripada Wan Razali antaranya Persatuan Perubatan Malaysia MMA yang berkata pakaian seragam itu bertujuan untuk keselesaan dan fungsi kenyataan Wan Razali turut mendapat maklum balas penyanyi terkenal Debbie Shimah yang menyindir ahli parlimen itu wow ok tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian saya saya sentiasa menghormati apapun tradisi yang ada di Malaysia ok jadi pada saya secara pribadi untuk baju-baju jururawat ini tak ada masalah tak ada masalah dan semuanya telahpun direka berdasarkan kepada kesesuaian untuk berfungsi dengan baik ketika bekerja di hospital apapun kalau memang itu perlu diubah terpulang kekerjaan tapi harus juga diingat bahwa ada orang juga yang sangat selesa dengan pengen pekerjaan itu dan jumpa lagi